Tanggal 31 Januari kemarin, gue dikontak sama Ando Vidal Lopez. Beliau ngajak gue buat kolaborasi di konten kelima terakhir segini yang berjudul Youtube Lebih Dari Tipe. Dan gue bukan satu-satunya yang terlibat, ada Sara Osi dari channel Sara Osi dan The Man, The Legend, The Meat, Brian Furat. Halo warga sipil sekalian, selamat datang di channel Ferry Irwandi. Ya, sebuah kolaborasi yang sangat-sangat random ya. Karena baik gue, Sara Osi maupun Brian Furat, datang dari jenis konten yang berbeda, datang dari lingkungan yang berbeda, terus juga punya profesi yang berbeda. Sara Osi itu kerja di agensi, gue kerja di ya kalian tahulah. Terus Brian Furat ternyata adalah seorang pengusaha laundry. Selain karena orang-orangnya, salah satu alasan kenapa gue bener-bener excited sama projek ini adalah isunya. Karena yang kita bicarakan dalam video tersebut adalah sebuah lingkaran setan, yang mana pihak yang paling dirugikan, gak lain-gak bukan, adalah kita sebagai penonton. Apalagi kalau bukan polarisasi, sesuatu yang selama ini jadi konsep gue juga. Dan jujur, gue dalam projek ini terlibat dari sejak proses praproduksi. Gue bahas skrip sama storyboard-nya, sama shortlist-nya. Jadi di kontes kini kali ini, gue selalu jadi talent, gue jadi DOP-nya juga. Ya, kita lihat seberapa besar manfaat yang bisa gue kasih. Gue terlibat dari fase diskusi awal, skrip, dan naskah. Kita bicara semua potensi dan pendekatan dari konten ini, soal media sosial, polarisasinya, tujuan konten, sampai konsep dan komunikasi. Jika kalian berpikir diskusinya berjalan mulus, maka kalian salah pak, asli. Debatnya panas, aduh argumen dan objektinya gila. Tapi ini tetap jadi bagian terfavorit gue. Kenapa? Karena sepanas-panasnya yang segila-gilanya, tapi tetap on the point. Kami mungkin punya banyak pandangan dan perspektif yang berbeda. Tapi setidaknya kami sepakat pada suatu hal yang sama. Bahwa polarisasi adalah hal yang berbahaya. Mereka yang belum nonton Sosial Dilema, berhak mengerti bahayanya polarisasi tersebut. Gini ya rasanya? Iya gitu bang. Katanya manis kok ini? Jadi guys, gue tiap kali masuk ke channel Very Irwandi. Harusnya rokok. Ya udahlah. Jadi setiap konten yang... Akhir-akhir ini, semua harus ada pesan yang everlasting. Ini orang tersulit untuk di kontak. Rewind gak bales? Masa? Rewind kita semua nyariin untuk rewind. Tertarik gak ikut rewind bang? Tertarik lah. Serius? Apa ulang lagi? Rewind 2020. Puran cut. Ya itu sedikit pengalaman selama proses produksi ya. Sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan utamanya. Dan seperti yang mungkin kalian sedikit banyak udah paham dari konten segini Indonesia 24, kalau kita bicara soal polarisasi di sana, artinya kita selama ini dikotak-kotakan menurut minat dan kesukaan masing-masingnya. Kenapa hal itu dilakukan? Ya untuk atensi pak. Jadi semakin sering kita nge-scroll sosial media, semakin sering kita menggunakan sosial media, semakin sering kita nonton video di sosial media, maka yang punya sosial media akan semakin cuan. Cuannya dari mana? Ya dari iklan. Gue kira tentang ini teman-teman sedikit banyak udah paham lah ya. Gue iseng dong gue baca kolom komentar. Pas gue baca, yaudah gue garuk-garuk kepala pak. Bang gue udah pake adblocker, berarti masalahnya selesai dong. Gue gak masalah kok nonton iklan, namanya juga kompensasi. Gue nonton Youtube gratis. Bang gue gak pernah tuh nonton iklan selalu gue skip, dan gue juga gak pernah pesan produk di iklan. Jadi gak masalah dong. Ini kan perubahan zaman, gak bisa dilawan. Ya Allah, pas baca komen-komen kayak gitu gue sedih pak. Langsung aja bapak ibu yang terhormat. Masalah utamanya itu bukan iklan pak. Enggak. Iklan itu gak pernah jadi masalah cuy. Apalagi kalau dikelola dengan tepat ya. Masalah sebenarnya adalah polarisasinya cuy. Metode yang digunakan untuk menarik atensi kita tadi. Metode dimana usernya dikotak-kotakan menurut minat dan kesukaannya tadi. Itu problemnya. Dan percayalah saking mengerikannya, dampak dari polarisasi ini akan menimbulkan perpecahan yang besar. Karena polarisasi bisa aja nyawa-nyawa orang yang gak bersalah. Turut, jadi korban. Dan bagian terburuknya adalah gak ada satupun orang yang bisa mencegah polarisasi ini cuy. Kenapa? Karena polarisasi itu dilakukan oleh AI yang berdasarkan data dan analitik dari behavior dan habit penggunanya. Dan memberikan rekomendasi yang menurut mereka terbaik untuk usernya. Berdasarkan data dan behavior tadi. Itu yang ownernya gak bisa punya kontrol. Karena itu kan machine learning model ya. Artinya AI yang mengambil keputusannya sendiri. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh owner social media adalah mengganti sistem tersebut. Tapi balik lagi, apakah mereka mau mengganti sebuah sistem yang telah memberikan keuntungan mereka beratus-ratus kali lipat? Ya faktanya enggak. Faktanya ya sekarang tetap dibiarkan. Bang, gue masih gak ngerti. Bahayanya dimana dah? Wajar kan kalau orang menikmati sesuatu yang mereka sukai? Men, gak semua hal yang lu sukai itu berarti baik buat lu. Buat kita semua. Bisa jadi hal yang lu sukai itu ternyata berdampak sangat buruk bagi lu dan orang-orang di sekeliling lu. Dan gue gak lagi bercanda ngomong kayak gini. Gini, gue terangin lebih jelas. Internet itu seharusnya jadi tempat yang sangat-sangat terbuka dan transparan. Tapi sejak era social media mulai bangkit, sejak metode polarisasi ini mulai digunakan, tempat yang tadinya netral ini, tempat yang tadinya transparan ini berubah. Jadi tempat yang sangat manipulatif. Sekarang kita gak lagi dapat apa yang kita butuhkan. Tapi kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sekarang kita gak lagi mendengar sesuatu yang butuh untuk kita dengar, tapi mendengar sesuatu yang ingin kita dengar. Kebayangkan bahayanya. Kalau masih belum kebayang, gue pake analogi deh. Anggap aja sekarang kita lagi pilpres. Ada dua kandidat. Kandidat A, kandidat B. Awalnya, lu agak suka nih sama kandidat A. Dan lu gak ada masalah sama kandidat B sebenarnya. Gak ada kebencian juga gitu. Kesukaan lu sama kandidat A ini dipaca sama AI. AI memutuskan untuk mensupply konten-konten positif soal A supaya lu lebih suka lagi. Kalau ngeliat konten-konten tentang kandidat A ini, oh orangnya ternyata bersih, orangnya ternyata jujur, oh orang ini ternyata layak jadi pemimpin. Nah, awalnya kesukaan lu cuma di taraf yang biasa ini, ini bakal berubah, Pak. Jadi sangat suka. Nah, ketika lu mulai sangat suka, bakal makin masif masuk ke sosial media lu. Ditambah lagi konten negatif soal B. Supaya lu makin suka sama si A. Lu mulai cinta sama dia. Ketika sudah cinta, makin besar lagi lu mulai fanatik sama si A. Lama-kelamaan lu berakhir menjadi mengkultuskan sosok si A. Jadi di mata lu, si A itu adalah sosok yang sangat-sangat bersih, sosok yang sangat sempurna, sosok yang bisa melakukan apapun, sosok yang sesuai dengan impian lu, gak mungkin melakukan kesalahan. Jadi ketika ada orang yang bicara buruk tentang A, lu bakal langsung menjudge orang tersebut iri sama si A. Ketika ada skandal yang menjerat A, lu bakal bilang kalau A di jebak. Ketika A memang sudah terbuti korupsi misalnya, lu bakal bilang, oh dia di fitnah. Sebaliknya, pandangan lu soal kandidat B juga ikut berubah, coy. Awalnya lu gak benci nih, tapi karena lu disuplai terus sama konten negatif soal B, lu berubah jadi mulai membenci kandidat B. Dari benci, berubah jadi sangat benci. Sampai lu heran gitu. Kok ada orang-orang yang masih mendukung kandidat B ini? Dia kan jelas-jelas busuk, dia kan jelas-jelas melakukan pembohongan publik, menurut persepsi lu. Akhirnya bentrok udah. Dari bertahun-tahun kontestasi politik yang terjadi di Indonesia, kira-kira sudah berapa tali silaturahmi yang putus. Atau yang lebih ekstrim lagi, udah berapa nyawa yang melayang sia-sia. Dan lu masih bilang polarisasi itu gak berbahaya. Itu kita baru bicara satu aspek, baru politik doang. Sementara polarisasi itu hampir di seluruh aspek kehidupan kita. Dia ada di sosial, ada di budaya, ada di ras, ada di agama, termasuk konspirasi. Yes, Indonesia adalah salah satu negara dengan penganut teori konspirasi terbesar di dunia, Pak. Wow. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, polarisasi, Pak. Bukan alami, bukan. Orang-orang yang gak percaya teori konspirasi pasti menganggap orang yang percaya itu gila, bodoh. Masa percaya kalau bumi itu datar? Masa percaya kalau ada manusia reptil dan segala macam? Dan orang-orang yang percaya konspirasi juga berpikiran yang sama. Kalau mereka itu adalah orang-orang yang tercerahkan, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan informasi yang menggambarkan kebenaran dan kenyataan. Kalau mereka adalah orang-orang yang gak bisa ditipu media mainstream. Apapun konspirasi yang mereka yakini kebenaran, rasanya gak jauh-jauh dari kata-kata atau kalimat yang itu-itu aja. Kayak, ya pasti ada elite globalnya lah. Media mainstream. Wah, pokoknya apapun yang berasal dari media mainstream adalah salah. Dan ketika idola mereka gak posting atau postingannya di takedown, mereka pasti ngerasa, wah ini olah globalis yang gak seneng. Itu-itu aja yang terjadi. Kalau ini dibenturin, itu gak akan pernah masuk. Itu ngerasa tersinggung ketika kepercayaan mereka digugan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena polarisasi selain memberikan kita misinformasi, itu juga melestarikan watak buruk alamiah manusia. Ya manusia itu kan dasarnya semuanya egois ya. Semua manusia itu ngerasa dirinya pintar. Gak mau dianggap bodoh. Gak mau dianggap salah. Dan polarisasi menyumburkan hal tersebut. Makanya, sampai sekarang pun, sekarang gak ada ruang diskusi yang benar-benar sehat soal ini. Terus setelah gue ngomong panjang lebar kayak gini, masih ada yang bilang polarisasi itu gak berbahaya. Yaudah, gue gak ngerti lagi. Gue cuma mendoakan kalian semoga selalu sehat dan bahagia. Terus solusinya apa bang? Ya sulit. Kalau kita ngomong solusi secara menyeluruh ya. Tapi, setidaknya sebagai penonton, ada hal yang bisa kita lakukan untuk meredam dampaknya. Gue sendiri ngerasa sekarang, kebiasaan gue berinternet mulai berubah. Gue belajar untuk mendengar. Bahkan mendengar hal yang sebenarnya sangat bertentangan dari pemikiran gue. At least gue dengerin dulu aja. Tanpa ngejudge segitu cepat. Dan ketika gue mendapat banyak pandangan, gue menjadi semakin susah untuk menghakimi sesuatu ataupun seseorang. Intinya gini teman-teman, percayalah gak ada manusia yang semurna. Gak ada manusia yang pantas kita kulutuskan. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Kita semua ada lebih dan kurang. Jangan menyukai sesuatu berlebihan dan membenci sesuatu secara berlebihan. Ketika kita paham sesuatu, yaudah. Setuju, oke. Tapi jangan pernah menutup kemungkinan bahwa apa yang kita pahami atau apa yang kita sepakati, itu adalah kebenaran yang hakiki. Bisa jadi kebalikannya. Bisa jadi hal yang kita gak sukain, ternyata itulah yang benar. Itulah yang tepat. Jadi selalu buka pikiran kita, kosongkan gelas kita, dan lebarkan telinga kita. Setidaknya, efek polarisasi itu gak akan segitu berbahayanya untuk diri kita. Kedua, sebagai kontek kreator, apa ya? Itu gak pernah ngerasa kalau setiap kontek kreator punya kewajiban untuk mengedukasi orang lain. Gak. Gue pun gak pernah mengedukasi orang lain. Ada yang tujuannya cuma menghibur, dan itu gak masalah gitu. Dan gue juga suka gitu. Gue suka nonton Bobon Santoso gitu. Jadi ya, motif orang dan tujuan orang dalam membuat konten kan beda-beda gitu. Gak harus dipaksain, oh semua konten harus edukatif. Kagak lah. Kalau mau edukatif, lu sekolah, bukan nonton Youtube, pak. Gue sih menyimpulkan hal ini lebih simple aja. Kalaupun gue gak bisa ngasih manfaat ke orang lain, seenggaknya gue gak menjurumuskan orang lain. Seenggaknya gue gak mencelakai orang lain. Seenggaknya gue gak membodohi orang lain. Gitu aja sih. Gue gak mau bikin prang settingan, karena gue tahu itu bakal membodohi masyarakat. Menjual kesedihan. Gue ngeprank, gue jack gitu kan ya. Mesen 1 juta makanan. Terus gak gue bayar, gue jacknya nangis. Semua nangisnya gue dramatisir. Gue kasih back sound-back sound sedih. Terus gue datang, wah kenapa itu cuma prank. Ini pak imbalannya gue kasih dia iPhone 11. Seenggaknya gue gak mau. Manusia itu bukan omoditi cuy. Ya balik lagi, kalau lo gak bisa ngasih manfaat ke orang, seenggaknya jangan bodohi orang. Udah sesimpel itu. Dan gue juga gak pernah masalah. Ada artis yang masuk ke YouTube. Mereka masuk ke duluan tadi gue. Dengan semua privilege yang berbeda-beda, ya wajar menurut gue. Itu sih. Jadi semoga konten ini bermanfaat. Lah buat temen-temen ya. Semoga. Dan kalau ada salah-salah kata yang menyinggung ya, gue minta maaf. Gak gue masukkan untuk menyinggung gitu. At least disini, gue balik lagi. Kalau ada yang bermanfaat sedikit aja, satu orang aja yang nangkap dari apa yang gue bicarakan, gue udah seneng. Serius. Itu aja sih. Sekian dari gue. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.